Setelah dituntut 12 tahun penjara oleh Jaksa, Richard Eliezer kini menanti vonis hakim pada 15 Februari mendatang. Kontribusinya sebagai penguak fakta jadi harapan mendapatkan keringenan hukuman. Mantan hakim Agung, Joko Sarwoko, meyakini bahwa Eliezer memiliki alasan kuat untuk dibebaskan. Tuntutan 12 tahun penjara oleh Jaksa, penuntut umum masih membayangi langkah Richard Eliezer. Pelatuk yang ia tarik di rumah dinas Verdi Sambo, melepaskan peluru yang menancapkan label pada dirinya sebagai penembak Brigadir Yosua, Huta Barat. Jaksa meyakini Richard merupakan salah satu pelaku utama sehingga tak bisa mendapatkan keringanan hukuman seorang justice kolaborator. Sebuah sudut pandang yang dibantah tegas oleh mantan hakim Agung, Joko Sarwoko. Ia meyakini bahwa ada dua alasan kuat mengapa Richard Eliezer bisa dibebaskan. Joko menilai Eliezer bukan pelaku utama. Ia hanya melaksanakan perintah jabatan dari seorang jenderal yang berulang kali mengatakan di sidang siap bertanggung jawab. Malah, malah. Tidak bertanggung jawab. Tidak bisa diminta pertanggung jawaban. Tidak bisa dimintai pertanggung jawaban artinya apa Pak? Karena tanggung jawabnya adalah orang yang... Pemerintahkan? Dan itu kalau tidak salah dengar, Sambo berulang kali mengatakan bahwa itu semua tanggung jawab saya. Dan begitu dia mengatakan. Lalu alasan yang kedua untuk meringankan itu adalah sebagai whistleblower tadi atau sebagai... Pengungkap rasta. Dan di sekolah beratorkah. Bahkan sebenarnya malah bisa membebaskan. Bisa membebaskan. Kalau hakimnya mau. Kalau hakimnya mau, ya. Kalau hakimnya mau itu bisa membebaskan. Oke. Di luar persidangan, nasib Richard Eliezer memang bak magnet. Gelombang dukungan dari masyarakat sipil, LSM, hingga aliansi akademisi mengalir deras. Menuntut keadilan bagi sang penguak fakta. Memohon pada hakim agar vonis Richard Eliezer tanggal 15 Februari nanti setidaknya lebih ringan dari terdakwa lain. Tim Liputan, Kompas TV.